Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan dilempahkan rezekinya Pada video kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horor pendakian Yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro Gunung Sindoro Sebelum mulai videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Langsung saja mari kita mulai Mengingat kembali setiap detail kejadian Lebih dari 20 tahun Yang lalu bukanlah hal yang mudah Apalagi menuangkannya ke dalam sebuah cerita Benar-benar menguras energi Semoga apa yang saya ingat Bisa disajikan dengan sebaik mungkin Bulan Februari tahun 2000 Entah tanggal berapa Tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriah Dan akan memasuki awal tahun Yaitu bulan Muharam atau bulan Suro Dalam penanggalan Jawa Dimana banyak dipercaya sebagai bulan sakral Yang banyak aktivitas alam gaib pada bulan ini Aku dan beberapa teman di organisasi pencinta alam Yang belum lama kami bentuk Merencanakan pendakian ke Gunung Sundoro Pada malam Satu Suro Bukan tanpa alasan Karena tanggal Satu Suro juga merupakan hari libur nasional Maka kami memepatkan hari libur ini untuk pendakian gunung Bukan alasan-alasan lain Apalagi yang berkaitan dengan hal gaib Kami bukan kelompok yang menukuni dunia mistis dan sedinisnya Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan Yang berasal dari Gunung Sindoro Sebut saja namanya Sandi Bukan dari desa dimana jalur pendakian tersemi berada Tetapi dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak Jadi kami menyambut baik tawaran dia Dengan alasan jalur yang akan kami lewati nanti bakal sepi Tanpa hirup ikut pendaki lain Dan pastinya ada tim yang mengawal pendakian Pendakian kami hingga ke puncak Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk terutama tersesat Beberapa hari menjelang keberangkatan Ada sedikit insiden dengan kelompok lain Yang juga tergabung dalam satu forum pencinta alam di kotaku Mereka berniat mengagalkan pendakian kami Dan ingin mengalihkan kegiatan lainnya Dengan dalih kami adalah anggota forum Dan harus mengikuti kegiatan forum Tapi dengan tegas kami menolaknya Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan Pun tak masalah ujarku Dan lucunya tanpa konfirmasi sebelumnya Ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami Dengan langsung menyusul ke lokasi Inilah awal mula kekacauan yang nantinya Terjadi karena minim koordinasi Singkat cerita kami pun berangkat Menuju ke rumah temanku Di salah satu desa di kaki gunung sindoro Sore menjelang petang kami semua sudah sampai di lokasi Selanjutnya kami menyebut rumah temanku tersebut Dengan base camp Usai beramah tamah dengan anggota keluarga lainnya Kami beristirahat sedena Karena pendakian akan langsung kami mulai malam ini juga Sekitar jam 9 malam kami sudah bersiap Untuk mulai mendaki gunung sindoro Tentunya berserta personil tambahan yang menyusul kami tadi Tapak demi tapak kami ayun Merayapi punggung sindoro Dengan pelan namun pasti Usai meninggalkan pemukiman penuduk Kami mulai memasuki area perkebunan warga Yang biasanya ditanami tembakau Udara dingin terasa semakin menusuk Diiringi dengan butiran tipis rinai yang turun Sejak sore tadi Tidak deras Oleh karenanya kami tetap bergerak untuk melanjutkan pendakian Nanti kalau dengar suara gamelan Biarkan saja Sudah biasa Warga sekitar sini ada acara di malam satu surau Ucap Sandi padaku Posisiku saat ini berada di depan Bersama Sandi sebagai penunjuk jalan Sedangkan yang lainnya mengekor secara berurutan ke belakang Aku tidak tahu pasti Berapa total perserta dalam pendakian ini Yang jelas lebih dari 30 orang Yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok Mendengar ucapan Sandi tadi Aku tidak begitu memikirkannya Mungkin dia hanya mengingatkan Supaya aku Dan yang lainnya tidak kaget Apalagi takut Jika nantinya mendengar suara gamelan Karena hal itu sudah biasa Saat kami sampai di ujung area perkebunan Dan hendak memasuki area hutan Tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami Dia lalu memandang ke arah seberang lembah Di samping kanan kami Aku pun mengikuti melihat ke arah sana Ternyata di atas punggungan seberang Sana ada orang berdiri sambil merokok Orang itu lantas berteriak kepada kami Jangan lewat situ Kalian setelah jalan Nanti kesulitan kalau mau kembali Ucap seseorang di seberang sana Terus lewatnya mana Kang Jawab Sandi Ambil kiri Turun sedikit Lalu memutar Nanti kalian ketemu jalan naik Ucapnya lagi Terima kasih Kang Jawab Sandi lagi Sebelum kami kembali bergerak Sandi memanggil adiknya Yang saat ini berada di barisan belakang Sebut saja namanya Yono Untuk menggantikan memimpin di depan Sebagai penunjuk jalan Yono pun menerima tugas dari kakaknya Dan segera mengajak kami semua Melanjutkan pendakian Yono pun menerima tugas dari kakaknya Dan segera mengajak kami semua Melanjutkan pendakian Sebelum mulai berjalan Aku sempatkan kembali melihat ke arah Orang yang menunjukkan jalan tadi Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana Dan belakangan saat pendakian ini usai Kami baru menyadari Bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami Sebetulnya bukan manusia Bagaimana tidak Secara logika Apa yang dilakukan penduduk malam-malam Begitu di kebun Apalagi ini bukan musim tanam Tembakau Tapi bagaimanapun juga Kami tetap berterima kasih Kepada makhluk itu Karena telah menunjukkan jalan kepada kami Sandi pun mengamini pendapatku Sejak awal sampai di lokasi itu Dia sudah merasa Bahwa kami salah jalur Lalu dia merasa Ada yang memanggil dari seberang lembah Ternyata ada seseorang berdiri di sana Dan perlu diketahui Sandi merupakan warga asli Kaki Gunung Sindoro Jadi tidak heran jika dia memiliki Kepakaan lebih terhadap hal gaib Apalagi orang tua dan leluhurnya Merupakan salah satu Tokoh masyarakat Disegani di desanya Usai mengikuti petunjuk jalan Dari seseorang tadi Akhirnya kami bisa Kembali ke jalur pendakian Yono meyakinkan Kami bahwa Benar ini adalah Jalur pendakian Masih tetap di barisan depan Yono, Aku, Anton Tetap mengayun langkah dengan pasti Sesekali kami berhenti Sedenak menunggu barisan belakang Yang terkadang tercecer Karena beberapa perserta Mengalami kelelahan Dan meminta beristirahat Terutama peserta cewek Ritme pendakian yang demikian Membuat kami menjadi terlalu lama Berada di jalur Dan secara otomatis Lebih menguras tenaga Dalam situasi seperti ini Ego kami sebagai pemuda Yang memiliki semangat berapi-api Menjadi meningkat Aku dan Anton mengusulkan Untuk terus berjalan Meninggalkan rombongan belakang Supaya bisa segera sampai di puncak Toh beberapa kelompok Sudah memiliki pemimpin Yang lebih senior Yang bertanggung jawab Kepada kelompok mereka masing-masing Yono menutuji pendapatku Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi Kami memecah rombongan menjadi dua bagian Bagian pertama yang memiliki stamina prima Terus melanjutkan pendakian Tanpa menunggu rombongan yang lainnya Dipimpin oleh Yono Sedangkan bagian kedua Juga terus berjalan Sesuai ritme mereka Tanpa meminta ditunggu Oleh bagian pertama Tapi dengan syarat Di setiap bagian rombongan Harus ada pendamping Dari tim lokal Dan Sandi memimpin Di bagian rombongan kedua Bersama kelompok yang memiliki Kondisi fisik Dan stamina prima Aku bisa dengan cepat Melibas tanjakan Demi tanjakan Punggung sindoro Untuk segera Menggapai puncaknya Hingga suatu ketika Rombongan kami telah Sampai di bagian hutan gunung sindoro Yang masih cukup rimbun Dengan dominasi pohon melanding Gunung yang tidak terlalu besar Namun lumayan tinggi Yono menghentikan laju langkah kami Dan menginstrusikan untuk break bersama Mengingat kami sudah cukup lama berjalan Dan beberapa orang yang Juga mulai terlihat kelelahan Meski mereka tidak mengakuinya Karena gengsi Break kali ini Kami tidak membuat kopi Hanya menikmati air putih dan rokok saja Karena memang kami tidak berniat Untuk berlama-lama di sini Saat kami sedang asyik mengobrol Tiba-tiba sayupku dengar Suara gamelan Pertunjukan wayang Kami semua saling pandang Dan terdiam Artinya Kami semua mendengarnya Tenang Itu desa Sebelah memang ada pertunjukan wayang Setiap malam satu suruh Ucap Yono memecah kesunyian Kami pun lega Artinya suara gamelan ini Bukan berasal dari dunia gaib Setidaknya begitu pemikiranku Dirasa sudah cukup beristirahat Kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan Saat kami hendak beranjak Salah satu temanku Yang bernama Diki Menemukan sesuatu tergeletak Di tanah Terinjak olehnya Diki merabah bagian bawah sepatunya Dan menemukan suatu benda Setelah diambil dan diamati Ternyata benda itu semacam keris kecil Sebesar telapak tangan Dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan Tetapi kami tidak mengetahui Bentuk tersebut tokoh siapa Aku sempat ikut memegang benda tersebut Dan ketika berada di tanganku Aku merasakan ada semacam sentakan energi Yang keluar dari benda itu Bawa saja Tidak apa-apa Jika memang rejekimu Benda itu akan terus ikut denganmu Tapi jika bukan Dia akan hilang dengan sendirinya Ucap Yono kepada Diki Tapi gunanya untuk apa ini mas? Tanya Diki Aku juga tidak tahu Kalau memang ada manfaatnya Biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya Jawab Yono Mengikuti saran Yono Akhirnya Diki membawa benda tersebut Dengan memasukkannya ke dalam ranselnya Dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian Pendakian pun kami lanjutkan Malam semakin pekat Dan aura mistis gunung ini Jadi semakin menebal Entah karena Epek dari benda yang ditemukan Diki Tadi atau memang sudah kewajaran Karena jalur-jalur ini memang sangat jarang dilalui Bahkan saat ini hanya kelompok kami yang mendaki Lalui jalur ini Ditambah lagi malam ini adalah Malam Satu Suro Malam Puncak Pesta Dunia Gaib Menurut kepercayaan beberapa kalangan masyarakat Semakin lama kami berjalan Rombongan depan yang tadinya berisi sekitar 15 orang Kini semakin terpecah menjadi tiga bagian Dikarenakan mulai terlihat Perbedaan stamina Dari masing-masing personil Yono meyakinkan Kami bahwa Sudah tidak ada percabangan jalur Jadi meskipun ada yang tertinggal Kami tidak perlu khawatir Akan tersesat Yang terpenting Jangan ada yang tertinggal sendirian Minimal harus ada yang menemani satu orang Seperti halnya diriku Kini yang berada di tengah bersama Anton Dan dua orang lagi teman kami Sedangkan bagian depan Bersama Yono Sudah cukup jauh meninggalkan kami Dan bagian belakang juga berjarak lumayan jauh Lumayan juga ya track jalur ini Jarang ada bonus Gak ada jalur keledung Ucapku di tengah percakapan kami Saat istriahat sejenak Jalur keledung sih emang lebih enak Cuma lebih jauh kayaknya Jawab Anton Jadi kita mau nunggu yang belakang Apa mau lanjut aja Ucap Wisnu Salah satu teman yang tergabung di timku Kalau dirasa cukup istirahat Ya mendingan lanjut aja sih Takutnya kelamaan Kalau kita tunggu Entah malah jadi ngantuk Menurut kalian gimana Ucapku Mereka semua menganggungkan kepala Tanda menyetujui pendapatku Saat kami hendak beranjak Lagi-lagi kami kembali mendengar Alunan musik gamelan Kali ini suaranya terdengar lebih jelas Seolah berada tidak jauh dari tempat kami Kami berempat saling pandang Mungkin kami memikirkan hal yang sama Yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa Di kaki gunung ini Karena kami sudah berjalan cukup jauh Jadi rasanya tidak mungkin suara gamelan dari desa di bawah sana Bisa sampai disini Apalagi sejelas ini Jalan aja yuk Ton Jangan kelamaan disini Dingin Ucapku setengah berbisik kepada Anton Anton menganggung Lalu segera beranjak Dan kami mengikuti di belakangnya Terima kasih telah menonton!